Pemirsa Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 1 Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten memperketat pengawasan pelaku perjalanan dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya kasus COVID-19 seiring terjadinya peningkatan kasus di negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia melalui pintu Bandara Internasional Suta. Menurut Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Bandara Suta, Tangerang, Naning Nukrahini, dikutip dari Kantor Berita Antara, pihaknya melakukan ini sebagai pencegahan dan menghadapi libur akhir tahun. Yang menyebutkan hingga saat ini kasus coronavirus yang sudah kembali muncul di Singapura itu belum ditemukan oleh pihaknya. Namun melihat kunjungan penumpang yang tinggi, KKP Suta tetap mewaspadai bahkan sudah menyiapkan fasilitas kesehatan seperti posko dan klinik apabila ditemukan gejala akibat terjangkit virus menular tersebut. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi bersama tim dokter dalam antisipasi terjadinya penularan COVID-19 ini dengan melakukan surveillance atau pelacakan dan tes kesehatan pada penumpang. Kemudian tim Satgas Pengendalian COVID-19 Bandara Suta bakal menganalisa para penumpang baik yang datang maupun bertolak terkait penerapan protokol kesehatan. Antisipasi masuknya coronavirus di masa libur akhir tahun itu nantinya akan didukung pihak pengelola Bandara Suta melalui pemasangan pos-pos pemindai suhu dan penempatan petugas KKP. Dia juga menambahkan selama pengawasan di lingkungan bandara juga kembali dianjurkan untuk mentaati protokol kesehatan seperti pakai masker menjaga jarak dan kebersihan tangan. Kementerian Kesehatan RI melaporkan kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah 35-40 kasus per 6 Desember 2023 dengan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit tercatat 60-131 orang. Situasi itu memicu peningkatan tingkat keterisian rumah sakit saat ini 0,06% dan angka kematian 0-3 kasus per hari. Kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi COVID-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu juga dideteksi subvarian EG2 dan EG5. KMP Bali Post melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.